Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengunjungi Indonesia dalam rangkaian kunjungan resminya ke sejumlah negara di Asia Tenggara, 13 hingga 16 Desember 2021. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di Kementerian Luar Negeri Jakarta selasa siang, keduanya membahas penguatan hubungan kedua negara. Selain itu juga membahas isu kawasan dan dunia. Dalam jumlah pers bersama usai pertemuan bilateral, Menlu Retno menjelaskan pertemuan bilateral dengan Blinken merupakan yang kedua dalam satu tahun ini. Ia menambahkan, dengan Indonesia menjabat presidensi G20 dan koordinator dialog ASEAN-Amerika, maka komunikasi antara keduanya akan semakin meningkat. Retno menekankan, Amerika adalah mitra strategis Indonesia. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Keduanya menadatangani nota kesepahaman mengenai perpanjangan kerjasama maritim yang akan berlaku sampai 2026. MOU antara lain mencakup kerjasama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dalam pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Sementara Blinken mengatakan, negaranya memiliki komitmen kuat terhadap kemitraan strategis dengan Indonesia dan komitmen kuat terkait Indo-Pasifik. Terkait Indo-Pasifik, dalam pidato sebelumnya di Universitas Indonesia, Blinken menyinggung dominasi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Blinken menekankan, banyak negara di kawasan ini berkeinginan agar perilaku Tiongkok tersebut bisa berubah dan Amerika Serikat juga memiliki keinginan yang sama. Sebelumnya, Blinken yang tiba di Jakarta pada Senin Siang bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana Berdeka Jakarta. Pada Presiden Jokowi, Blinken menyampaikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia dalam G20. Sementara Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan AS selama masa pandemi ini, termasuk bantuan pasukan vaksin. Indonesia adalah negara pertama dari tiga negara Asia Tenggara yang dikunjunginya dalam rangkaian kunjungan resminya. Setelah Indonesia, Blinken akan mengunjungi Malaysia dan Thailand. Dari Jakarta, Ahadian Utama dan tim VOE.